Boneka Mandy Pada suatu kesempatan, seorang wanita bernama Merianda menyerahkan sebuah boneka berbentuk bayi Berbentuk bayi yaitu ke Museum of Caribou di Gold Rush Prial di British Columbia Yaitu pada tahun 1991 Boneka yang dinamakan Mandy ini diperkirakan sudah berumur lebih dari 90 tahun Ketika pertama kali dibawa ke Museum, tubuh Mandy itu terkoyak dan kepalanya penuh pertakan Sang pemilik Merianda mengaku bahwa ia itu sering terbangun di tengah malam Kala mendengar suara seperti tangisan bayi di bawah ruangan rumahnya Saat itu dia meyakini bahwa boneka Mandy lah yang mengeluarkan suara tangisan itu Merasa ketakutan Merianda pun menyerahkannya ke Museum setempat Konon sejak Mandy pindah ke Museum Berbagai kejadian aneh pun berpunculan di sana yaitu di Museum itu Beberapa kali di saat tak ada seorang pun yang berada di ruangan Tiba-tiba terdengar suara pelengkah kaki Tidak hanya itu, bulpen, buku, foto, dan benda-benda kecil lainnya kerap sekali hilang Yang mengejutkan, Mandy juga bisa melukai boneka lainnya Yaitu ketika diletakkan di ruang khusus boneka Boneka Constance Si cantik bertopi kain dan berambut ikal pirang ini dibeli oleh seorang kolektor boneka di sebuah rumah lelang puno di pinggiran kota England Konon, pemilik lamanya, pernah membawanya ke sebuah perkumpulan pemanggilan roh Dan saat itu tiba-tiba boneka itu berbicara melalui salah satu pemanggil roh yang kesurupan Dari mulut medium yang kerasukan itu muncullah satu kalimat Yaitu Aku Constance, mana ibuku Kejadian itu kontan membuat salah satu wanita di ruangan itu terkejut pemirsa Karena teringat putrinya yang meninggal dunia dua tahun sebelumnya Setelah diadakan sedikit dialog, akhirnya diambil kesimpulan ya Bahwa boneka itu memang telah dirasuki arwah anak yang telah meninggal itu Kini Constance dimiliki oleh Kimberly Gart Seorang kolektor boneka berantuk Dan hingga saat ini musik bok yang berada dalam tubuh Constance sendiri sering berbunyi sendiri Pulau Boneka Tepatnya berada di sebelah selatan kota Meksiko Seluruh pohon yang ada di sana digantungi berbagai macam boneka Umumnya boneka digantung menyerupai sesosok bayi atau anak perempuan ya Rupa boneka boneka itu menyeramkan Kebanyakan sebagian anggota tubuhnya itu sudah rusak pemirsa Konon boneka boneka itu dapat mengganggu siapa saja yang datang ke sana Meski begitu hal itu tidak serta-merta membuat para wisatawan takut untuk datang ke sana ya Justru selalu ramai setiap tahunnya dikunjungi oleh para wisatawan manca negara Sebenarnya kumpulan boneka boneka itu ditujukan kepada arwah anak kecil yang berada di pulau itu pemirsa Awal mula munculnya boneka itu berasal dari keinginan seorang laki-laki bernama Don Juan untuk menetap di sana Don Juan hanya tinggal sendiri di pulau kecil itu Di sana ia merasakan ketenangan tak seperti di kota Sama hal aneh dialami oleh Juan ya Ia mengaku pernah diganggu oleh sosok gadis kecil Gadis kecil ini konon meninggal di sekitar kanal yang terdapat di pulau itu Agar tidak mengganggunya lagi Don Juan memberikannya boneka-boneka yang digantung di pohon sekitar rumahnya Kejadian berikutnya Don Juan mati dibunuh di pulau itu Pembunuhnya adalah saudaranya sendiri Tidak diketahui secara pasti apa motif pembunuhan tersebut Mendengar hal tersebut banyak orang yang semakin penasaran untuk datang ke sana pemirsa Beberapa tahun kemudian pulau itu dibuka untuk umum ya Pesona pulau boneka itu menjadi salah satu objek wisata aneh di Meksiko pemirsa Akhirnya entah siapa yang memulai itu timbullah kepercayaan di sana Bagi siapa saja yang hendak berkunjung diharuskan membawa hadiah Hal itu yaitu bertujuan untuk menghormati arwah gadis kecil yang tetap di sana Nah mungkin pemirsa sekalian tertarik untuk berwisata ke pulau boneka itu Kami persilahkan Nah itulah pemirsa beberapa boneka misterius yang ada di seluruh dunia Dan mungkin pemirsa sekalian di rumah juga punya boneka Dan mungkin boneka anda salah satu yang termasuk boneka misterius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam spiritual Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati